Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-temanku dengan Erman Storos di channel The Crown Millennial nah baik teman-temanku sebelumnya kita telah membahas ya salah seorang penemu Google yaitu Lauren C. Edward Fack nah selanjutnya kita akan membahas penemu Google yang kedua seorang mahasiswa juga yaitu Sergei Brain nah bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel yang luar biasa ini saya ucapkan welcome selamat datang ya teman-temanku semoga kalian tetap station di channel yang luar biasa ini dan untuk bisa kamu menemukan notifikasi selanjutnya di channel kamu teman-temanku silahkan berikan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya baik teman-temanku ya kita lanjut aja nah penemu yang kedua segaligus pengembang mesin pencari Google berikutnya adalah Sergei Brain ya Sergei Brain lahir di Moskow Rusia pada tanggal 21 Agustus 1973 nah meskipun Sergei Brain lahir di Rusia tetapi ia bersama keluarga pindah dan berimikrasi ke Amerika Serikat gitu ya teman-temanku ya nah Sergei Brain sendiri itu menempuh pendidikan SMA-nya yaitu di sekolah Eleanor Roosevelt dan lulus pada tahun 1990 dan setelah lulus dia SMA ia melanjutkan studinya di Universitas Maryland Color Fact nah berkat kemampuan yang dimilikinya ia berhasil menyelesaikan studinya hanya dalam waktu 3 tahun saja teman-temanku bahkan dia juga mendapatkan gelar penghargaan tertinggi dalam bidang ilmu komputer dan matematika nah sahabatku Sergei Brain Sergei Brain melanjutkan studinya kembali dengan bantuan beasiswa dari National Scientific Foundation dan ia memilih Stanford University sebagai tempat untuk melanjutkan studinya nah asal mula teman-temanku Sergei Brain mulai mengembangkan mesin pencari Google ketika ia bertemu dengan Larry Fact di Universitas yang sama yaitu Stanford University dan mesin pencari yang mereka ciptakan berdua pada awalnya bernama Back Europe yang dapat dijalankan dengan memakai web dari kampusnya oke dan mesin pencari atau set engine yang mereka ciptakan semakin berkembang sehingga mereka pun mencari nama yang cocok untuk mesin pencari buatannya teman-temanku dan setelah mendengarkan usulan dari teman-temannya Sergei Brain dan Larry Fact akhirnya memberi nama terhadap mesin pencari yang diciptakan yaitu dengan nama Gogol namun setelah mendaftarkan mesin pencari temuannya ternyata Larry Fact salah memberikan nama bukan Gogol tetapi Google mulai dari situlah nama mesin pencari Google dikenal oleh banyak orang hingga saat ini teman-temanku nah gitu ya jadi itu ya penemu Google yang kedua teman-temanku yaitu Sergei Brain nah semoga video yang singkat ini bisa memberikan inspirasi dan edukasi kepada teman-teman semuanya dan jika video ini berlaku silahkan berikan like, komen, dan subscribe dan send semuanya bayangnya kepada teman-teman kamu wahai teman-temanku sampai ketemu lagi sayo bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati